Intro Guys, kalau emang sudah cocok, kudu disegerahkan ya? Eeeeh, eits, yang jomblo, jangan minder dulu nih, karena kita mau bahas tentang nikahan. Hihi! Yang berencana menikah saat pandemi, mana suaranya? Walaupun gak bisa bikin acara resepsi, tapi kamu masih bisa berbagi kebahagiaan lho. Caranya gampang, kirim makanan-makanan enak ke tamu undangan. Gak pake ribet guys. Cepet-cepet dong, pelan-pelan. Ini, ini terusnya kayak gini nih. Ini, menunya banyak banget lho. Kamu tuh? Ada dagingnya. Nih. Yes, jaman now, semua hal bisa dilakukan secara virtual. Selain kamu gak perlu repot keluar rumah, yang pastinya lebih aman karena gak berinteraksi langsung dengan banyak orang. Jadi mau yang mana nih? Yaudah, ya gitu aja. Yaudah ini? Hmm. Aku telepon ya. Telepon lah. Oke. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, ada yang bisa dibantu, Mbak? Iya, saya mau pesan hampers nikahan. Boleh, dengan Mbak siapa ini, Mbak? Malah. Dengan Mbak Mala, untuk berapa banyak, Mbak, untuk hampersnya? 20. Baik, 20 untuk pemesanannya di apa aja, Mbak? Iya, yang paket komplit aja. Kira-kira berapa lama? Bisa 5 jam ke depan, nanti bisa diambil, Mbak. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalian pasti tahu besek kan? Itu loh, box makanan yang biasa dikasihkan ke tamu undangan dalam acara seperti pernikahan. Nah, yang satu ini, versi kekiniannya. Kalau dalam bahasa anak milenial sih, sebutannya hampers, guys. Besek berawal dari Yogyakarta. Berupa wadah anyaman bambu atau daun pandan. Hampers pertama kali dikonsepkan di Perancis. Hampers sendiri dalam bahasa Inggris berarti keranjang. Yap, penampakannya sedikit mirip-mirip lah ya dengan besek. Isinya besek bervariasi. Yang jelas, umumnya berupa makanan. Nah, kali ini yang dibuat adalah pastel tutup. Makanan ini juga biasa dikenal sebagai kasterol dalam bahasa Inggris. Atau skutel dalam bahasa Belanda. Bahannya cukup simpel. Hanya butuh tepung kentang, krim, lada, garam, dan air. Pertama, didikan air dengan krim. Tambahkan garam dan lada. Kemudian masukkan tepung kentang. Aduk sampai rata. That's it. Semudah itu. Tapi perlu isian guys. Biasanya yang digunakan adalah daging, sayuran, keju, dan sebagainya. Biun kayak gini juga bisa sih. Kalau fillingnya udah masuk, ditutup lagi dengan adonan tepung kentang. Terakhir, parutan keju. Lanjut dipanggang dalam oven selama beberapa menit. Inilah alasan kenapa wadahnya menggunakan aluminium foil. Tapi tau gak sih, kalau aluminium foil ternyata gak bagus untuk menghangatkan makanan di microwave? Karena gelombang mikronya akan menimbulkan percikan api saat bertemu langsung dengan unsur logam yang terkandung dalam aluminium foil. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya bisa masuk ke tab packaging. Secara penampilan, pastel tutup mirip dengan lasagna atau pie. Tau gak sih, apa yang jadi pembeda? Yang paling mendasar sih lapisannya guys. Kasirol ini biasanya lebih tebal dari lasagna ataupun pie. Jadi makannya lebih puas gitu. BTW, isen hampersnya gak cuma satu jenis. Banyak banget pilihan enak lainnya. Bagi pecinta ikan, ada salmon beket mayo nih. Bahannya adalah jamur champinyong, bong bombay, dan tobiko alis telur ikan. Sedangkan untuk bumbunya adalah lada hitam, bay leaves alias daun salam, daun oregano, dan garam. Step pertama, potong-memotong bong bombay dan jamur. Kemudian, tumis kedua bahan ini gak harum. Tambahkan daun salam dan oregano. Aduk sampai agak matang. Masukkan mayonis dengan tambahan sedikit garam. Baru deh, pindahkan ke wadah aluminium foil, yang nantinya berfungsi sebagai topping. Sekarang oleh bagian utamanya. Potong-potong salmon. Taburkan sedikit garam dan nori. Tambahkan topping yang tadi udah dibuat. Jangan lupa, ekstra keju mozzarella di atasnya. Terakhir, masukkan ke dalam oven. Setelah matang merata, masih harus ditambahkan mayonis guys. Lalu ditorch lagi sampai berubah warna agak kecoklatan. Biar tambah menarik, berikan tobiko di atasnya. Next, waktunya packaging. Biasanya salmon beket mayo ini ditemani oleh mashed potato dan salad sayur fresh. Bosan sama menu savory, yang manis juga ada. Iya, manis kayak kamu. Puding guys, cocok banget nih buat dessert. Dikemas cantik dengan potongan buah berwarna-warni. Tahu gak sih, sebenarnya paket hampers ini udah ada sejak sekitar 10 tahun lalu. Sono Kembang membuat variasi hantaran spesial untuk tamu undangan, terutama pada acara pernikahan. Tapi dulu kurang banyak peminatnya, karena acara resepsi masih bebas diadakan. Kemudian pandemi melanda, barulah hantaran versi kekinian menjadi hits. Dalam sehari aja, pesanan bisa sampai ratusan peks. Isinya pun dibuat secara custom, sesuai keinginan klien. Gak cuma didistribusikan di daerah Jakarta, keluar kota pun hayuk, meluncur. Karena daya tahannya lumayan lama, bisa sampai 4 jam. Biasanya, pasangan yang baru menikah mempesan paket hantaran ini untuk dibagikan ke para tamu. Karena gak bisa kumpul-kumpul kayak di acara resepsi saat kondisi normal. Hamper seperti ini menjadi alternatif tanda terima kasih bagi yang mendoakan kelangganan sang pengantin baru. Kesimpulannya, nikah boleh via online guys. Tapi makanannya kudu nyata, diantrin sampai rumah ya. Iya, hahaha. Sampai jumpa di video selanjutnya.